Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus, karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Hak angket, KPU curang, pemilu terkonyol ini 2024 ini. Menurut saya ya, terkonyol. Gimana nggak terkonyol coba? Yang menang Pak Prabowo, yang dituduh curang KPU, yang didemo Jokowi, kan kok. Kalau mau bilang apakah dia disitu harus pakai uang masuk DPRR, ya ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat? Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyakutkan, pemberan bagi diri sendiri terus jadi berkelit-kelit ke sana kemari. Sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak, kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri, dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu, saya challenge di... Jaminkan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Ya. Oke guys, untuk video kali ini menurut saya sangat seru sekali guys. Seperti pada tayangan cuplikan video tadi, di mana Profesor Yusril Skagmat orang-orang yang selama ini getol sekali ingin melakukan hak angket terkait dugaan pemilu curang guys. Nah lucunya, orang-orang yang selama ini mendorong hak angket tersebut, mereka hanya berfokus untuk melakukan hak angket terkait pilpresnya saja guys. Sementara, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini digelar secara serentak, bukan hanya terkait pilihan presiden saja, tetapi juga ada pilihan legislatif DPR RI, kemudian DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota guys. Sehingga menjadi aneh jika wacana hak angket terkait dugaan pemilu curang tersebut hanya difokuskan terhadap pilpresnya saja. Lalu bagaimana dengan calon legislatifnya? Kenapa juga tidak diwacanakan untuk dilakukan angket guys? Sementara kita tahu ya, betapa secara terang beneran, dan saya rasa hal ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa praktek politik uang itu terjadi di berbagai daerah, termasuk juga mungkin di kampung kalian guys, dan juga di kampung saya ya. Kalau di kampung saya, setahu saya waktu itu ada ya beberapa caleg yang ngasih uang 50 ribu, 100 ribu, bahkan juga ada yang ngasih sampai 200 ribu guys. Dan ada juga yang ngasih dalam bentuk barang seperti minyak goreng maksud saya, kemudian beras dan lain sebagainya. Yang mana tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi suara pemilih. Dan itu dilakukan oleh hampir semua caleg dari berbagai partai guys. Bukan hanya oleh caleg dari partai pengusung Prabowo Gibran saja, tetapi juga dilakukan oleh caleg-caleg dari partai pengusung Capres 01 dan Capres 03 juga guys. Dan bukankah hal ini adalah suatu bentuk pelanggaran pemilih juga? Jadi menurut saya, kalau mau mendorong hak angket terkait adanya dugaan kecurangan pemilu, maka seharusnya hak angket tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya berfokus sama pilpresnya saja, tetapi juga pilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga harus diangket. Itu pun kalau memang hak angket yang diwacanakan tersebut adalah murni gerakan moral seperti yang dinarasikan oleh mereka guys ya. Bukan karena hanya untuk kepentingan kelompoknya saja. Oke guys, yuk kita lanjutkan dulu untuk menyimak video lengkap Prof. Yusril. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Prof. Yusril sekakmat orang-orang yang selama ini getol sekali ingin melakukan hak angket terkait dugaan pemilu curang tersebut. Dan berikut ini videonya. Dan dari pemilu ke pemilu, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri? Malaysia sejak awal menerapkan sistem listrik. Filipina sistem proporsional, tapi sudah digital pemilunya. Pakai handphone sudah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata sama aja ke pendidikan orang Indonesia juga. Tapi pemilik pelaksanakan itu tanpa banyak masalah. Dan pilpresnya juga berjalan baik. Pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku. Nyoblos juga di kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini? Supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap-menyuap, tidak menjadi sogok-menyogok. Nah, termasuknya juga tadi yang sudah dapat kursi berapa. Uang sogoknya, siangnya sogok siapa? Pemilihnya yang di sogok, KPPS yang di sogok, atau KPU-nya yang di sogok? Atau seperti apa? Nah, jadi kalau ini sudah dibuka semua, bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam kecurangan-kecurangan itu. Jadi baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen, untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya yang kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita yang akan datang ini supaya hanya orang yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau tidak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Bagaimana supaya ini bisa maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 yang bisa masuk ke arena politik, duit tidak punya, bapak saya disebut di Jakarta ini tidak ada yang kenal nama bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Seril Kedapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di Sitorus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itu lah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyakutkan, bumberan bagi diri sendiri terus jadi berkelit-kelit ke sana kemari. Loh sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini Pak. Loh nggak itu aja simpel dulu. Ini saya belum selesai nih Bang Kanin. Bukan, itu ranahnya di mana? Satu menit lagi saya kalau boleh. Ya tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Oh bilang Anda bersihkan gitu. Bukan, bukan hanya itu. Kalau intinya PKS Paten. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distras terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti kita ajuin gugatannya di PKS saja. Ya nggak gitu. Jadi makanya itu saya kira ya. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirakan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen, karena tidak pakai uang. Tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai uang. Sudah clear itu. Terima kasih. Kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri, dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya challenge di... Jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain, itu KPU. Kalau tentang kecurangan, itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil, adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Lalu apakah itu menjadi rana untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan kita tentang kebijakan. Baik, baik. Tapi kalau ada yang mau angket itu, silakan. Jangan saja dilanjutkan lagi. Kita sampai pagi loh. Begini, kita pernah mengamendemen undang seluruh pertiba, karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden, tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UD45-nya. Kalau 30 hari, otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu. Kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita bikin mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya... Ya persoalannya sekarang ini, pelaksanaan undang-undang, saya lebih jauh mengatakan, undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya. Undang-undangnya yang harus dikritisi. Tidak dong, Prof. Ini kelakuannya yang harus diangket. Bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti, babak lain. Kalau undang-undang namanya revisi, Prof. Iya. Kelakuan yang menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya. Begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa. Sama aja dulu. Tapi kalau diangket, lumayan lah. Dulu dianggap bahwa Presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang-undangnya langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket, kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Angket dulu, baru ubah undang-undang dasar. Saran dari Pak Jeffrey Gelfani untuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Jadi, kalau orang-orang seperti ini, sebaiknya nggak usah ikut kompetisi apapun lah. Kan kompetisi itu selalu ditandai ada menang, ada kalah. Dan mereka kan pernah mengikuti kompetisi sebelumnya. Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang. Dan dia waktu itu juga mengakui quick count. Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama. Bahkan di salah satu potongan video lama itu, Mas Anies itu mengatakan, kalau nggak percaya quick count itu sama dengan mau tes darah, seluruh darahnya dites. Kan kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampel. Kalau dulu waktu menang, dia bisa mengatakan demikian. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang nggak bisa? Ya, saya menghimbau lah kepada mereka berdua. Terlalu jauh jaraknya. Justus ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah Orang yang punya jiwa besar dan orang yang punya jiwa besar yang patah menjadi pemimpin. Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik, inilah momennya. Sampaikan telepon atau ya minimum telepon kepada Pak Prabowo, berikan selamat kepada Pak Prabowo dan akui kekalahan. Dengan begitu mereka akan respect kembali kepada mereka berdua. Tapi kalau mereka seperti ini, wah dong. Dan yang kedua Pak pandangnya, menurut saya mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan ketika debat itu. Memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11 itu. Menurut saya mereka harus cabut itu. Kalau mereka nggak cabut itu, saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka. Mereka nggak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun. Ya guys, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video tadi? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.